Pelaksanaan Sholat Idul Ataha 1442 Hijriah pada masa pandemi COVID-19 dilaksanakan 127 warga binaan bersama pegawai rutan Lubuk Sikaping dengan menerapkan protokol kesehatan penanggulangan COVID-19 dengan ketat. Setelah pelaksanaan Sholat Idul Ataha bersama, kegiatan dilanjutkan dengan penyembelihan dua ekor kambing yang merupakan hewan kurban dari kepala rutan kelas 2B Lubuk Sikaping. Daging dari hewan kurban akan dimasak oleh warga binaan dan dilanjutkan dengan makan bersama agar warga binaan juga merasakan perayaan Idul Ataha. Dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19 di rutan Lubuk Sikaping untuk jam besuk bagi pihak keluarga, warga binaan ditiadakan. Namun untuk pergantian jam besuk yang ditiadakan, bagi warga binaan yang ingin bersilatur rami dengan keluarga, pihak rutan kelas 2B Lubuk Sikaping telah menyiapkan beberapa komputer dan handphone sebagai sarana komunikasi melalui video call dengan keluarga yang diawasi petugas rutan. Untuk layanan penitipan barang dari keluarga-warga binaan masih diterima petugas, namun untuk barang titipan akan diperiksa secara ketat oleh petugas untuk mengantisipasi masuknya barang-barang terlarang ke dalam rutan kelas 2B Lubuk Sikaping. Selamat menikmati, selamat menikmati. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Aryohanas Ainews melaporkan.